Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sejahtera buat kita semua kali ini saya akan jalan-jalan santai bersama judul dan cinta ke alun-alun kota kersik nah ini udah sampai di jalan setiap hudi nah disini ada kelenteng yuk kita lihat kelenteng ini kelenteng kuno nah ini udah sampai di kelentengnya nih jalan setiap hudi begitu masuk ke arah kelenteng ini nuansa religinya terasa banget bangunan disini dominasi warna merah warna kuning tetapi kalau kita lihat nih penghuni nya tidak non muslim saja ini ternyata nah ada muslim juga disini wah rukun banget kelihatannya disini jadi penghuni disini ada non muslim dan muslim kalau kita lihat tadi mulai dari depan sampai ke belakang ini tampak bersih semua Alhamdulillah mereka juga hidup rukun walaupun beda agama nah itu dia kelenteng kuno komplek kelenteng ini berseberangan dengan alun-alun kota kersik jadi sekalian sebelum ke alun-alun kami mampir dulu ke kelenteng melihat bangunan kelenteng ini di jaman dulu sampai sekarang ternyata masih tetap nah ini ada toko muslim jual baju-baju muslim lanjut sekarang saya di alun-alun kota kersik ini alun-alunnya dua lantai jadi menuju ke lantai dua ini jalannya juga landai jadi tidak melelahkan untuk lansia nah ini ada beberapa murid juga sedang melaksanakan kegiatan di luar kelas ini wasik juga kota kersik ini kota pelabuhan jadi udaranya panas banget tapi kalau di alun-alun ini nggak terasa panas lagi udara sejuk karena banyak pohon yang besar dan juga ini yang dominan ini pohon kurma wahan wansanya jadi nuansa seperti di timur tengah ini nah kalau ini bagian tengah lantai atas nanti ada beberapa jalan ini menuju ke sekitar area lantai dua untuk jalan-jalan santai di sini pas pas banget atau dipakai untuk jogging juga pas nih Nah kalau saya lihat dari atas itu ada pohon kurma dan juga pohon-pohon besar Wow Masya Allah sejuk banget ini disini siang hari terasa dingin kalau disini ini karena banyaknya pohon besar nah ini pohon kurma tapi belum ada buahnya ini ini jalan-jalan di atas saja ini sudah cukup membakar kalori ini ini lumayan jauh hampir satu kilo Wah dari atas juga kita bisa melihat ini ada taman bunga laba-laba santik juga terawat dengan baik Hai nah juga ada pohon kurma ini memang gersi itu selain kota pelabuhan juga kota religi jadi ditanam kurma ini pas banget dengan nuansa kota yang religi lanjut lagi jalan santai nya ini masih di lantai atas jadi belum ke bawah jadi masih di lantai atas dan ini jalan yang tadi yang ada di tengah-tengah tadi jadi ada dua jalan tadi saya lewat jalan satunya dan ini jalan yang lain jadi sama menuju ke pinggir semua nah itu dari tengah menuju ke pinggir ini pohon kurmanya juga banyak ini di pinggir pinggir jalan ini pohon kurma semua Masya Allah senengnya ini siang hari tidak terasa panas ini jadi enjoy saja jalan-jalan santai disini walaupun siang hari nah sekarang saya mencoba turun lewat tangga jadi selain jalan yang landai tadi ini juga ada jalan pintas rupa tangga Oh juga enggak terlalu tinggi ya ini tangganya jadi saya rasa juga aman untuk lansia nah ini menuju ke lantai bawah ini untuk masing-masing tangganya ini lebar dan tidak terlalu tinggi jadi tidak melelahkan nah sekarang lanjut mau jalan-jalan di lantai bawah ini ini sama panjangnya dengan lantai yang di atas karena atas bawah jadi sekitar kurang lebih hampir 800 meter jadi kalau dua kali atas sama bawah sudah hampir dua kilo jalannya nah ini yang lorong bawah jadi sejuk juga ini di bawah lebih sejuk di bawah nah ini taman bunga bentuk laba-laba yang tadi kita lihat dari atas sekarang kalau kita lihat dari bawah Wah cantik juga ini bersih Hai lebih dingin ini yang di bawah karena langsung di bawah pohon jadi Wah seger banget angin spoi-spoi udaranya juga sejuk Hai asik jadi kalau buat jalan-jalan santai Wah sangat menyenangkan ini jadi tidak terlalu melelahkan tapi membakar kalori cukup banyak ini Hai ini kalau kita lihat pilar-pilarnya Wow besar-besar dan modelnya mirip seperti di timur tengah apalagi ditambah banyaknya pohon kurma disini Hai Nah kalau kita jalan-jalan di lantai bawah ini bisa menikmati taman-taman bunga yang indah bersih rapi terawat dengan baik mudah-mudahan masyarakat juga bisa menjaga kelestariannya biar tetap indah dan tetap menarik dan bersih juga kita lihat dari bawah ini ternyata di lantai atas itu ada juga orang yang sedang jalan santai ada juga yang sedang jogging Hai memang alun-alun ini karena tempatnya di tengah kota jadi di sekitar alun-alun itu ramai tetapi untuk area alun-alunnya sendiri di dalam ini sangat tenang sangat sejuk jalan-jalan santai disini serasa seperti tidak di kota pelabuhan karena kalau yang di alun-alun ini suasananya memang dingin seger kemudian taman-taman bunganya juga indah-indah tidak ada yang rusak terawat dengan baik kemudian juga dilindungi oleh pohon-pohon yang besar nah itu tampak jalan yang pertama saya tadi masuk jalannya landai menuju ke lantai atas bagian tengah nah jadi ini memang agak panjang jalannya beda dengan yang tangga tadi nah ini bunga-bunganya disini juga cantik-cantik nah ini ada pohon kurma mati tapi dimanfaatkan wah ide yang cemerlang ini dimanfaatkan untuk pot juga jadi tidak dibuang tetap dipakai untuk menanam bunga Masya Allah ini bunga kok seger banget ya bagus banget seperti daun ini wortel ijunya seger banget Masya Allah biasanya bunga-bunga ini tumbuh di tempat-tempat yang dingin yang sejuk tetapi ini ternyata di kota Gersik pun bunga-bunga ini tumbuh dengan baik dengan subur nah ini jalan landai yang satunya lagi jadi jalan landainya ini untuk menuju ke bagian tengah atas itu ada dua nah itu tampak dari sini lantai dua bagian tengah nah setelah jalan-jalan santai tadi ini lanjut kita bisa menikmati kudapan yang ada di sekitar alun-alun ini banyak sekali nih di pinggir sekitar alun-alun itu banyak sekali kuliner jadi kita bisa menikmati kuliner yang ada di kota Gersik nah ini cucu saya langsung lari mencari kudapan kesukaannya ini kesukaan cucu saya kudapan kerepes nikmat banget ini murah meriah tetapi serasa bintang lima enak banget tidak terasa ternyata sudah lama juga ini keliling-keliling jalan santai di alun-alun oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai ketemu di video saya berikutnya resep dayan Terima kasih.